Adik laki-lakinya ini melanjutkan perjalanan ke rumah yang ketiga dan lagi-lagi dia bertemu dengan seorang nenek yang jauh-jauh lebih tua dan lagi-lagi disini dia menyapainya dengan sangat baik sehingga nenek tersebut juga membantu pria tersebut dengan memanggil seluruh hewan yang memiliki sayap dan bisa terbang. Ketika memanggil seluruh hewan yang bisa terbang rupanya ada satu hewan yang terlambat yaitu adalah burung gagak. Nah burung gagak ini menceritakan kenapa dia bisa terlambat. Nah ketika neneknya ini memanggil dia memang langsung datang tapi di dalam perjalanan dia melihat ada satu tower merah yang sangat tinggi sekali dan tidak pernah ada manusia yang bisa masuk ke dalam tower tersebut. Ketika dia memperhatikan tower ini dia itu malah terkena serangan dari pemburu sehingga akhirnya dia itu terlambat dan dia menceritakan disana sepertinya ada 12 ekor burung gagak lainnya. Mendengarkan hal tersebut nenek ini langsung memberitahu adik laki-lakinya ini ambil dua buah tulang kecil ini dan ketika melihat tower tinggi berwarna merah langsung saya taruh tulang kecil ini dan rupanya tulang kecil tersebut langsung berubah menjadi tangga yang membantunya untuk menaiki tower tersebut. Ketika adik laki-lakinya ini berhasil memanjat ke atas tower tersebut dia melihat wah disitu ada kakak perempuannya yang paling kecil dan dia langsung menyapanya. Melihat adik laki-lakinya kakak perempuannya ini langsung kabur ketakutan tapi disini adik laki-lakinya mengelaskan kalau kedua orang tuanya itu sudah kangen sekali dengan mereka meminta mereka untuk kembali pulang. Nah tapi pada saat itu kakak perempuannya mengelaskan lebih baik adik laki-lakinya bersembunyi terlebih dahulu karena kesebelas kakak perempuannya kalau mengetahui dia ada disini akan langsung dimakan. Nah ketika kesebelas kakak perempuannya itu kembali ke tower tersebut kakaknya yang paling kecil ini menjelaskan kalau adiknya yang laki-laki itu telah mencari mereka kemana-mana dan meminta untuk kembali pulang ke rumahnya karena kedua orang tuanya itu sudah memaafkan mereka. Mendengarkan hal ini akhirnya kedua belas kakak perempuannya itu pulang bersama adik laki-lakinya untuk bertemu dengan kedua orang tuanya. Mereka bertiga belas pun segera pulang ke rumahnya dan pada saat itu kedua orang tuanya ini sangat senang melihat ketiga belas anaknya telah pulang kembali ke rumah dan setelah mereka pulang ke rumah kedua belas kakak perempuannya itu tidak bacot lagi. Mereka pun satu persatu hidup bahagia dan telah menemukan pasangannya masing-masing.